Assalamualaikum sahabat semua jumpa lagi dengan saya bundanya Sakti dan juga bundanya area kali ini video kali ini saya sharekan lagi keadaan persekitaran rumah kami yang kembali banjir ya macam itu sebab semalam tadi setiap pukul tiga sudah hujan deras sangat dia tidak berhenti sampai pagi sampai pukul mendekati pukul delapan pun dia masih masih saja hujan deras macam itu tadi pukul 5 saya bangun pun hujan lebat sangat lepas tuh saya adalah masak-masak apa kubur untuk baby saya kan sebab saya walaupun cuti Cina nih kedai itu tetap buka sebab bos banyak tempahan ya untuk untuk pekerja-pekerja kilang macam itu banyak bos-bos yang dia ada ode nasi berani ada ode nasi dengan ayam rendang macam itulah jadinya saya tetap beje macam itu beje tadi pagi sudah pukul tujuh saya baru pergi terpaksanya lah saya hantarkan anak saya tadi berserta suami saya macam itu hujan-hujan tapi saya tetap pergi sebisa mungkin untuk apa tutup anak saya lah saya pun tadi macam risau tapi saya confident sebab anak saya tak kena air macam itu ya tak kena hujan so saya pun terperanjat sebab sampai dekat rumah penjaga itu saya tengok deh eh dia tidur pula dia tertidur macam itu macam sedapnya dia sambil hujan kan hujan tuh sebetulnya masih deras sangat tapi tem tuh baby saya tuh sedang sedang nak mengantuk macam itu saya saya dokong dia malah dia apa dengan naik moto ya kali ini abang saya pun cuti dia cuti lama dia tertidur tapi sampai ke ke tempat penjaga dah dapat dia tersadar lah tersadar nanti mungkin dia boleh tidur lagi lah macam itu sahabat semua ini banjirnya dekat depan rumah dan di samping rumah saya ya sahabat semua dan disini kedua jiran saya semua air masuk hanya rumah saya yang alhamdulillah karena agak tinggi jadi air tak sampai masuk lah macam itu di sini nampak airnya tengah mengalir semoga nanti cepat surut lah ini pun sudah mulai surut tapi tengok dekat belakang tuh karangan masih penuh lagi airnya saya pas mandi kan tadi Sakti buat apa bunda kecil barinya hujan-hujan yang deras tadi Sakti anak saya tinggal ya di dekat rumah seorang tunggu ayahnya balik antar bunda kecil ya antar adik jadi maknanya pagi tadi hujan deras itu memang air sudah sudah saya tengok parit sudah penuh air pun dekat depan sini sudah mulai tinggi itulah saya cakap abang jaga-jaga boleh banjir macam itu dan ternyata betul dekat kedai itu biasa customer kan orang-orang kampung kan selalunya datang dekat kedai kan pagi-pagi tapi tadi pagi belum ada orang macam pukul 8 lebih lah baru datang dan dia tanya rumah banjir ya kak saya pun cakap saya tak tahu tapi tadi ada pesan lah dengan abang sebab takut banjir masuk aku tengok air sudah laju sangat dan saya jalan naik motor kan ikut abang air itu parit semua sudah penuh dan deras sangat dan ternyata betul jiran cakap rumah sudah masuk air tadi jiran ada datang kedai beli sarapan memang dia orang tak sempat masalah sebab kebanyakan jiran-jiran dekat sini rumahnya rendah jadi rumahnya itu masuk air dan yang jiran sebelah saya yang ini saya punya kain pun naik-naik kakas ya rumah kuning ini ini baru apa ditinggikan dia punya teres ya tapi dia kata air masuk dari celah-celah lah dari lubang macam itu dia pun boleh masuk jadi masuk dalam lah air itu risau kalau hujan macam ini memang risau sangat lagipun saya pun ada anak kecil ya kalau lah tak ada apa macam mana kalau banjir macam yang banjir tahun lepas lah tapi alhamdulillah rumah saya tak banjir sebab rumah saya alhamdulillah dia punya fondasi ya eh dia punya ini tinggi lah macam fondasi dia tinggi saya tengok rumah depan saya kan dia tak ada fondasi dia terus dari tanah ya terus bangun rumah ya jadi masuk lah dia punya air ya memang saya bersyukur sangat lah sebab sewa rumah ini kira tinggi lah macam itu tapi kesian lah tengok tengok jiran tapi syukurnya ini banjirnya ini tengah musim cutiam jadi mereka boleh cepat-cepat kemas lah macam itu semalam bunyi mercon sudah kuat kurang tidur terus itu banjir macamnya semoga cepat cepat apa ya surut lah nanti ya sebab ini sudah pukul 12 lebih air masih ada lagi airnya masih masih bertakung lagi saya takut ini cuaca pun masih mendung-mendung lagi ya masih tetap pas pada sih sebetulnya masih mendung lagi takut nanti hujan sebab hujan ini datangnya tadi malam pukul 3 macam itu takutnya ada hujan-hujan lagi nanti tak sampai surut oke lah siapa semua minta doanya semoga cepat surut dan jangan sampai banjir yang tinggi macam itu ya sebab tadi macam ini saya kejada ke kedai pun jiran whatsapp jiran yang dulu jaga anak saya macam mana apa air masuk tak macam itu seperti rumah dia orang pun masuk air macam itu memang resaulah oke sahabat semua itu saja perkongsiannya semoga di tempat sahabat semua tak sampailah banjir ya ini ini di tempat kami di Bakri Muar ya Bakri Muar Johor disini kampung Parijin Bakri hujan tadi pagi deras dan banjir semoga ya walaupun hujan semoga jangan sampai menyusul banjir ya takutlah ada ada hewan-hewan kecil kan masuk dalam rumah iya bunda pun nampak tadi ada sampah-sampah tapi rumah bunda dah terus itu kan hanyutkan ke air takut terlalu tertimbun dia ada ada mulat-ulat apa itu kaki seribu takut ini pun saya saya belum ambik anak saya sebab takutlah jalan dikak air kotor sebab air banjir kotor takut oke lah sahabat semua itu saja perkongsiannya semoga tempat sahabat semua tidak banjir dan aman 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 saja ya oke terima kasih yang selalu support kami semoga kita semua sehat selalu murah risiko apa punya doa yang terbaik lah untuk sahabat semua ya dan juga untuk keluarga sakti dari oke terima kasih sekali lagi bye bye sampai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bantu subscribe channel sakit soal dan mani